Kepentingan rakyat itu hanya dimasukkan di situ bahwa ada tambang rakyat memungkinkan untuk tambang rakyat Tetapi syaratnya yang dibuat oleh kementerian SDM itu tidak mungkin tambang rakyat itu terwujud Nah rakyat diberi 1 sampai dengan 5 hektare dikelola oleh rakyat sendiri dan sebuahnya tapi harus berijin Ijinnya ini ya mirip dengan izin IUP biasa Harus dikeluarkan menteri harus kajian ini kajian itu boro-boro Ngadap menteri ngadap pak cari aja rakyat itu gak gemeter Kok ngadap menteri? Nah dimana otaknya? Pak Presiden bila perlu dengar ini Masa sekian belas tahun tambang ilegal gak selesai Dipelihara ini supaya cukung-cukungnya masuk Nah cukung inilah yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kekuasaan Ya jadi wajar kalau tambang liar ini menyangkut kerugian negara ratusan miliar bahkan triliun Ya masuk akal Tinggal persoalannya ini didiamkan, dipelihara atau mau diakhiri? Terima kasih Ya Pak Susno Idealnya seperti apa sih kalau kita bicara masalah Possessioning kepolisian Republik Indonesia adalah di tengah Pengelolaan penambangan ya Ilegal mining maupun legal mining Yang tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri karena ternyata problem yang diilustrasikan, dideskripsikan oleh Pak Susno itu tidak sesederhana yang dibayangkan Yang melibatkan banyak pihak terutama seberapa jauh sebetulnya kepentingan modal itu benar-benar juga di tengah kepentingan Tadi saya baru mendengar itu ada eksploitasi yang dilakukan rakyat Ternyata penambangan itu juga ada legal standingnya, legal aspeknya yang mengatur mengenai penambangan rakyat Hanya ruang penambangan rakyat itu tidak disertai dengan efot legal aspek yang cukup Nah seperti apa sih sebuah Pak relasi antara keberadaan kepolisian Republik Indonesia dengan tupok sih Di tengah pengelolaan sumber daya alam yang sekarang ini ada Kalau kita juga melihat ternyata banyaknya kasus-kasus sengketa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan kepentingan rakyat itu justru Sekarang polanya, pola mekanisme pengelolaan konfliknya itu Kalau dulu pengusaha vis-a-vis dengan rakyat kalau ada sengketa terkait dengan eksploitasi sumber daya alam Terutama lahan-lahan yang dimiliki oleh rakyat Itu sekarang justru kepolisian yang dikedepankan berhadapan dengan rakyat Ini kan satu tantangan tersendiri Pak Susno Duwaji Ya tinggal kita sebagai negara ya Apakah negara itu mematuhi amanat dari konstitusi bahwa tugasnya adalah mensejahterakan rakyat Kemudian melindungi rakyat dan sebagainya Memajukan kesejahteraan umum Nah undang-undang harus bersumber kepada undang-undang dasar Termasuk undang-undang tentang minerba pertambangan dan lain-lain Nah di dalam undang-undang ini kepentingan rakyat itu hanya dimasukkan disitu bahwa ada tambang rakyat Memungkinkan untuk tambang rakyat Tetapi syaratnya yang dibuat oleh kementerian SDM itu tidak mungkin tambang rakyat itu terwujud Dan memang nyatanya tidak terwujud gitu Sampai sekarang baik tambang emas, tambang apa namanya migas, minyak dan gas Baik tambang apa namanya timah, tambang batu bara Lah kenapa? Tadi dikatakan oleh Pak Karunia yang besar-besar dikasihkan kepada PKB 2B Hanya berapa perusahaan gitu, ratusan ribu hektare Kemudian yang menengah, bukan juga rakyat Nah rakyat diberi 1 sampai dengan 5 hektare Dikelola oleh rakyat sendiri dan sebuahnya Tapi harus berizin Ijinnya ini ya mirip dengan izin IUP biasa Harus dikeluarkan menteri, harus kajian ini, kajian itu Boro-boro, ngadap menteri, ngadap Pak Cari aja Rakyat itu nggak gemeter, kok ngadap menteri Lah di mana otaknya? Kemudian persaratannya Ya peta topografi, peta geologi, kajian lingkungan hidup dan sebagainya Ini, ah gimana ya, saya ini orang kampung Dan hari ini, ini juga ada di kampung saya itu Ditangkap rakyat, udah masuk kantor polisi Tadi saya bicara sama Kapolresnya Memihaklah pada rakyat, kenapa rakyat sampai begitu Rakyat itu coba nambang ditanamannya sendiri Ya tinggal diatur, suruh jual kepada tambang situ Biar tambang situ ngurusi pajak dan lain-lain Jangan yang gampang dibuat sulit kok Nah, kenapa? Maka melalui kesempatan ini mudah-mudahan Kementerian SDM, DPR, Pak Presiden bila perlu dengar ini Masa sekian belas tahun, tambang ilegal nggak selesai Dipelihara ini Supaya cukung-cukungnya masuk Nah, cukung inilah yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya kekuasaan Ya, masa tambang ratusan hektare Nggak ketahuan Belasan tahun Ya, mestinya ketahuan Tapi nggak ditangkap Ya, karena tadi Yang semestinya masuk ke kas negara Untuk pajak, restribusi, reklamasi Bia ekspor Dan sebagainya itu nggak masuk Masuknya kemana? Ke kantong Jadi artinya aturannya yang dirubah Polisi Dulu jaman saya kabar restrib Nanti ada peluang yang bertanya nanti Karena orang ini kan suka ngebully Saya sering ngebully loh Kalau webinar kayak gini Bullinya apa? Waktu bapak jabat dulu apa yang bapak lakukan? Kok sekarang ngomong? Dia nggak tahu track record saya Waktu saya jabat, saya itu tiga kali ditangkap Karena ngomong kayak gini Kemudian Kan pernah ditangkap di bandara saya Dan pernah dipenjarakan juga saya ini Itu waktu jabat Saya nggak sayang sama jabatan saya Yang ngebully saya Berarti dia nggak tahu track record saya Pernah di penjara saya ini Nah Saya pernah ngusulkan Kepada kementerian SDM Merubahlah peraturan itu Tapi di Republik ini Merubah pasal itu susah banget Saya kan sebagai kabar restribusi Mereka ngomong aja Nggak bisa Memberi kemenyan atau apa Untuk merubah Ya sampai sekarang nggak ngerubah Ya mudah-mudahan Sejak jaman medsos ini Beliau-beliau dengar Tapi saya nggak tahu Menteri Pertambangan Kalau dengar mudah-mudahan Beliau paham Yang di bawah itu gitu Ya kalau ditanya Kenapa saya paham Ya saya ini pertama Mantan kabar risk krim Saya tahu persoalan ini Kedua ini saya orang kampung Di kampung saya Banyak tambang batubara Rakyat di kampung saya Dilahat Sering juga ditangkap Ada tambang liar Kemudian Di provinsi saya Ada juga tambang liar Di Pulau Bangka Ada juga tambang liar Saya tahu di bawah itu gitu Nah Siapa yang nambang benaran itu Yang nambang benaran itu Rakyat itu dikorbankan aja Yang nambang itu ya Orang yang punya Yang mendanai Bisa beli eksapator Eksapator itu miliar loh harganya Ada yang lima miliar kok Bullduser juga gitu Dump truck juga gitu Mampu nggak rakyat Ya mana mampu Untuk makan aja Nggak cukup Ya jadi wajar Kalau tambang liar ini Menyangkut kerugian negara Ratusan miliar Bahkan triliun Ya masuk akal Tinggal persoalannya Ini didiamkan Dipelihara Atau mau diakhiri Kalau mau diakhiri Ya betul-betul Suruh rakyat yang nambang Permuda izinnya Nah Kemudian Segala macam Kewajiban bayar Rakyat mau bayar kok Nah Yang nambang berizin Diawasi betul Jangan merusak lingkungan Jangan juga Bermain pungka lingkung Juga begitu Jadi Ya udah Kadang-kadang pusing Pala ini melihat Makanya saya pakai topil Kalau enggak Keluar asap Dari kepala saya Ini saking pusing Dukul juga Lihatnya Ya mungkin Kalau telur direbus Di sini matang Kenapa Nggak tahu ujung pangkalnya Gimana sih Kok nggak selesai Sekian tahun Tambang ilegal ini Ya kalau mau menyelesaikan Ya aturannya Dibuat dirubah Jangan lagi ada kata-kata Kalau bisa dipersud Kenapa dipermudah Dibalik lah Kalau bisa dipermudah Kenapa dipersud Ya nggak masuk akal Rakyat ngurus izin Sampai ke Jakarta Ngadap menteri Dengar nama menteri aja Udah takut Namping san Oke Iya Pak Susno Terima kasih Pak Susno Ya memang sempat Sudah ada katanya Pansus mengenai Ilegal mining ini Cuman sejauh mana Perkembangan Pansus itu Pansus gimana Kalau Ilegal mining ini kan Orang kuat Lebih kuat daripada Ilegal Waktunya banyak Yang kuat Yang nggak bisa disogok Pusat kajian ini Ngomong kita Ceplos-ceplos aja Bisa nggak Mereka nyogok Podcast Kalau nyogok Sogok aja Pendengarnya banyak Saya hanya Menghimbau Pertama Saya mendukung Kami mendukung Pernaweran Pak Kapolri Untuk segera Menindaklanjuti Isu tentang Ismail Bolong Kalau sudah masuk Kerana pidana Proses secara Pidana Siapapun dia Kalau tidak Terlibada Pidana Untuk aparat Kepolisian Dan lembaga Polri Ismail Bolong Proses Pidana Pitna Dan jangan Biarkan Jenderal-jenderal Polisi Petinggi Polri Tersandra Gimana caranya Ya kalau tidak Bersalah Umumkan tidak Bersalah Tapi setelah Melalui proses Penyidikan yang benar Bukan karena Saling jawab Apa namanya Video Bukan begitu Proses hukum Berdasarkan Hukum acara yang benar Tidak terbukti Nyatakan tidak terbukti Ismail Bolong Yang diproses Tapi kalau terbukti Ya proses juga Supaya mereka Tidak tersandra Yang berikut Kami menghimbau Kepada Kementerian SDM Kemudian DPR Dan lain-lain Perbaiki Aturan-aturan Tentang undang-undang Pertambangan Supaya betul-betul Memihak ke rakyat Ijin untuk rakyat itu Dipermudah Jangan dipersulit Itu saja Ketika matahari Hanya di atas kepala Panas melelehkan Ketika keadilan Akan ditegapkan Di hari akhir zaman Padang yang luas Tak ada namunan Tapi engkau Pemimpin adil Setiap manusia Adalah halifah Di muka bumi ini Engkau halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau dirahmati Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinamungi Kau diselamatkan Dari hari pembalasan Engkau bisa Bawa mata air Bawa mata air Kebaikan Bagi manusia Kuasa mu Juga bisa menenggelamkan Umat manusia Umat manusia Tidak ada Tak ada penyelamat Tidak 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 ada penyelamat Gua matahai kebaikan bagi manusia Kuasamu juga bisa menanggalkan umat manusia Tapi engkau halifah dari halifah kau dinangi kau diselamatkan Terima kasih